Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan belajar tentang patung nusantara Sebelum jauh kita bahas tentang patung Patung itu apa? Patung adalah pemaparan ekspresi gagasan dan ide dalam bentuk karya seni rupa Tiga dimensi yang merupakan tiruan dari bentuk asalnya atau bentuk lainnya Hukumnya apa sih patung dalam Islam boleh selama tidak untuk disembah Kalau disembah maharam Apa sih modelnya itu ragamnya itu ada corak imitatif Imitatif itu apa? Dia mengikuti bentuk asalnya seperti manusia, hewan, tumbuhan Ini contohnya nih Ini dia imitatif mengikuti aslinya Kalau deformatif ini terserah daripada imajinasi pematung Fungsi patung itu apa? Pertama untuk interior, dalam ruangan Ada patung dalam ruangan Dua, exterior Ada patung di luar ruangan Tiga, tanda peringatan Misalnya karena mengenang jasa atau suatu peristiwa Dan yang terakhir adalah religius Yang bersifat keagamaan Banyaknya agama Hindu-Buddha Dekorasi interior Hiasan di dalam ruangan Dekorasi exterior Hiasan di luar ruangan Selanjutnya tanda peringatan Ini mengenang suatu peristiwa Surabaya ya Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan religius Keagamaan Kemudian bahan membuat patung itu apa saja? Ada dari batu Ada dari kayu Ada dari besi Ada dari kaca Ada dari tanah lia Itu bahan-bahan membuat patung Dan apa saja peralatan yang dibutuhkan? Budsir, meja, pahat, cetakan, tang Tergantung bahan yang digunakan Itulah sedikit banyak kita bahas tentang patung nusantara Mudah-mudahan walaupun singkat Kamu dapat memahaminya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh